selamat menikmati di tahun 1960 dan sekaligus ini adalah merupakan misteri paling populer di dunia nyata maupun di GTA ratusan pelayar sering sekali mendengar dan melihat makhluk ini dengan ciri-ciri seperti ada sayap mata merah dan juga berbulu banyak ya itu seperti kalau lawar jadinya ratusan pelayar dari GTA, forum GTA itu melihat modman ini di sekitaran Tera Robada dan juga Bond Country so, kita nanti akan investigasi ke sana dan kita menerusuri 3 tempat yaitu di Arco del Oeste dan juga di El Castillo del Dialglo dan di satu tempat yang sangat misterius banget menurut gue itu di Sherman Dam tempat di mana adanya katanya ada patung yang disebut dengan modman kita terusuri apakah benar adanya so, ikutin gue oke, tempat yang pertama gue akan mengunjungi tempat yang namanya Tera Robada yang ini benar-benar menurut gue misterius dan merupakan suatu aktivitas dari si modman nah, kita akan melihat banyak sekali tempat disini karena katanya si modman ini ada disini dan kalau gak salah kita akan melihat dia itu di tebing dan dia jadi akan memperhatikan kita ya dari tebing disana itu cuman disini belum ada gue gak lihat sama sekali ada modman di tempat ini dan seperti yang kalian lihat disana sepi bahkan mobil atau motor pun gak ada disana gue akan kasih sedikit info rumah kecil ini dikatakan adalah rumah yang dimana pondok untuk penambangan yang bisa dibilang itu adalah penambangan dan sekaligus tempat aktivitasnya si modman namun klaim tersebut tidak ada yang apa menyatakan itu benar bahkan pintu itu merupakan lintasan dimana modman akan keluar so buat kalian percaya itu tidak katanya juga satu pesawat jatuh akan mengundang ke modman untuk keluar so mungkin kita bisa tembak pesawat disini kalau ada kelewat cuman disini belum ada kelihatan pesawat oke dan gue akan melanjutkan perjalanan gue ke tempat selanjutnya dan ini benar-benar lumayan misterius disini karena disini pernah terjadi kecelakaan kalau gue main waktu itu gue gak ngerti dan tempat dimana ghost town berada juga ada disini so ini benar-benar tempat paling angker yang gue pernah kunjungin waktu gue bikin misi gue bikin misi di DOM ya nyata masuk jurang karena gak enak mendannya gitu disini belum ada juga aktivitas atau keberadaan dari modman kita akan tetap disini dan di tebing sana biasanya ada yang melihat dan warnanya merah dan seperti kalian tahu bahwa modman itu matanya merah dan itu mungkin yang di klip oleh si player adalah modman namun menurut gue itu bukan modman mungkin adalah pantulan dari efek mobil atau bagaimana so tetap aja fokus ya sebetul kalian bisa menemukan ada yang aneh dan investigasi gue kali ini kalian bisa komen di bawah tapi disini gue belum lihat sama sekali oke gue tadi sudah menurut banyak tempat di dua tempat sebelum dari shore main dam ini dan ini yang gue bilang ada tempat paling angker so disini kita akan cari keberadaan apakah benar disini ada yang namanya si modman itu dan gue akan tunjukin ke kalian satu info yang gue kasih tau di video awal itu bahwa disini ada tempat patung yang diduga adalah modman so check it out player mengatakan patung ini ada hubungannya dengan dadakan pesawat yang terjadi di sekitar itu tapi ini adalah kesalahpahaman bahwasannya memang mirip tetapi patung ini adalah referensi dari patung nyata di hanover dam nevada usa yang dikenal dengan the biggest figures of public so buat kalian yang mengira ini adalah modman jangan percaya karena ini benar-benar bukan modman oke dan gue belum menemukan sama sekali adanya modman mungkin player-player di GTA forum salah lihat ya gue akan akhiri investigasi kali ini mungkin kalian bisa juga coba di rumah kalian lebih explore lebih dalam yang penting jangan kalian percaya sama patung tadi karena itu adalah replika dari patung nyata yang ada di Amerika sana ya ya dari kesimpulan tadi bahwa menurut gue 30% ini adalah benar dan 7% yang salah 30% yang gue bilang benar karena memang ada patung yang dibilang cuman itu adalah kesalahpahaman dan ya 10% lagi itu pas jatuh emang kalau pas jatuh itu emang ada gue pernah denger tapi bukan yang namanya modman itu datang hanya saja mungkin efek dari ledakannya yang membuat ada efek cahaya merah tapi itu sangat sangat enggak apa ya gue bilang enggak terlalu mainstream juga mainstream banget jadi buat kalian jangan gampang percaya sama hal-hal mistis seperti itu dan gue sudah membuktikan di investigasi ini modman tidak ada di dgta so kalau kalian ingin membuktikan ke gue kalian bisa komen di bawah yang gue menerima pendapat kalian dan sampai jumpa di fact and made berikutnya gue kena basur game and good game